Musyahid awaliyah, musyahid ayahada musyahid, masyahid ya, masyahid awaliyah Pira-pira apa? Persaksian awaliyah kan bongso kawitan Jadi ada hal-hal yang disaksa ke kancing nabi Waya murulan melaku apa ar-rakbu, lewat apa atau melaku apa ar-rakbu tunggangan Al-Muhamadi, kang bongso Muhammadiyyi, kang bongso kancing nabi Muhammad Al-Maimun, kang den Barokai, bima syahid kelawan persaksian mutanawi ahkang Warno-warno Bapai nama huwa monggain dalam antak, bapai nama huwa monggain dalam Sekiranya utawi napa Kancing nabi iku yasiru lumaku, kancing nabi alal buruk, ingatase numpak buruk Kancing nabi melampah, numpak buruk, niku napa, ningali Macem-macem kejadian Idro'a Idro'a krono waruh, sopok kancing nabi ifritan eng ifrit, minal jinni sangking jin Ya telubu kang nyupri Ya telubu kang nyupri sopok ifrit hueng kancing nabi Bisyung alatin kelawan oper minarin sangking geni Kulama iltafata, monggok semangsani noleh, sopok kancing nabi ro'a monggok ningali sopok kancing nabi hueng hueng ifrit Fakolam monggok dawuh lahumaring kancing nabi sopok jibril malaika jibril Ala ileng ileng U'alimu Paring ngertes sopok yang sunka yang panjenengan nabi Kalimatin yang piro-piro kalimah takuluka ngucap Sopok panjenengan hunaing kalimat Ida kulta nalikane ngucap panjenengan hunaing kalimat Tafiat monggok mati padam Oboh syuklatuhu obore ifrit Wa kharroh lan Oboh ini balik njungkel Sopok ifrit livi hi maring mulote if Ifrit Jadi perjalanan isrok meron mau kancing nabi Terus diajari Malaika jibril nabi sampai nipurun Mau sekalimat Yang dengan membaca kalimat itu Obore jin Obore ifrit mau jadi mati Fakolam monggok Jawab Sopok rasulullah sallallahu alaihi wasallam Balah Ngi Yoh Gelem aku Fakolam mongkodawo sopok malika jibril Kul Mau sopan jenengan A'udhu biwajhillahil karim Wabikalimatillahi tamatillati La yujawizuhunna barrun walafajirun Minsyarima yang zilu minas sama Mau seneki A'udhu nyuan perlindungan sopok ingsun Biwajhillahi kelawandati Allah Al-Karimi kang mulyo Aku berlindung Kepada Allah Jengadat yang mulia Wabikalimatillahi lan kelawan Piro-piro kalimati Allah Atta matikan sampurno Alati rupani kalimatillah La yujawizuhkan Orang bisa ngelewati Huna ing kalimatillah Apa barun Daratan walafajirun lan Oh barun ini kun apa Barun ini dimana Aisholeh La yujawizuhuran kang Orang bisa ngelewati Huna ing kalimat Apa barun wong soleh Walafajirun lan Orang bisa ngelewati Sapa wong fasek Wong fakjir lacut Min syarima sangking elek elek perkoro Yang zilukang temurun opoma Minas samai sangking Langit Wa min syarima lang sangking elek perkoro Yang arujukang munggah opoma Fiha in dalem Langit Yang tidak bisa Napa Ngelewati wong sing api Opo wong sing ora api Soko elek 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 perkoro Sing mudun soko langit Utuwa munggah marang langit Wa min syarima lang sangking elek 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 perkoro Gero akang Anyar teko opoma Fiil ardi ing dalem bumi Wa min syarima lang sangking elek perkoro Yakhru jukang metu opoma Minha sangking al-arut Diperkoro sing metu Soko bumi Nah ini diselamat KKB Wa min fitanillaili lang sangking Piro-piro fitnai bengi Wa naharilan awan Wa min towarikillaili Lan sangking piro-piro Tawarik Piro-piro kejadian Piro-piro kejadian-kejadian malam Wa naharilan siang awan Ila kejobotorikon ing kejadian Ya trukukang terjadi Opo Torik bikhoirin Kelawan kebagusan ya rohman Tidak bisa terjadi pada dirinya Kecuali Nopo Kejadian sing api Fangkabba Mongko Nopo Rusak Fangkabba mongko rusak Sopo ifrit Livi Himaring Nopo Murot Mulote Ifrit Jadi Jerungup Fangkabba Mongko jerungup Jerungup Seng tiba Mulote Wajah Wah itu kan Bahaya ya Watovi atlan mati Opo syuklatuhu Obare Ifrit Jadi Mati Fasaru Mongko podo lumahku Meneh Sopo Kanjeng Nabi Jibril Lanburuk Hatta Atau Sehingga Podo Nekani Sopo Malaikat Kanjeng Nabi Lanburuk Alakamin In Adasi Swizi Kaum Yazraun Akang Podo Nandur Sopo Kaum Fi Yaumin In Dalam Swizi Dino Wayah Sudun Lan Podo Panen Sopo Kaum Fi Yaumin In Dalam Dino Liani Kula Mahasod In Dalam Semangsane Podo Panen Sopo Kaum Ada Balik Meneh So Ada Mongko Balik Meneh Apa Wima Mah Mayuh Sot Kama Kaya Berkoro Kanak Kanjeng Nabi Apa Jadi Kanjeng Nabi Melampah Melih Melampah Meneh Iku Menangi Ngelewati Nengguni Suatu Penduduk Penduduk Mau Nganeh Nganeh Jadi Panen Buah Apa Panen Pari Apa Panen Tumbuh Tumbuhan Berpanen Kini Mungkor Kono Balik Meneh Seperti Panen Apa Panen Duren Panen Duren Kek Diunggah Kening Gone Waday Nak Serosa Mungkin Diunggah Kening Trek Trek Urum Melaku Meling Nguburi WTW Muncul Duren Meneh Dipanen Meneh Durung Balik Wes Apa Muncul Meneh Jadi Setelah Diambil Ditaruh Balik Ini Ono Meneh 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 Panen Meneh Dipanen Balik Meneh Dipanen Meneh Balik Meneh Langsung Metu Meneh 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 Jihad Jihad Fisabilillah In Dalam Dalani Allah Ta'ala Halim Mohon Luhur Allah Hone Ikuti Yang Jihad Fisabilillah Hone Sing Do Jihad Fisabilillah Tuduh Afuddin Lipat Gandakan Ditiklaki Lahum Kedui Al Mujahidun Apa Al Hassan Itu Kebagusannya Wow Ganjarannya Dilipat Gandakan Disab Imi Atid Dikfin Kelawan Piro Pitong Atus Tiklam Wama Anfaku Misyai Infah Woyuk Lifuh Wama Anfaku Lan Orap Do Infak Sodak So Mujahidun Mishai Insang Wici Wici Fahuwa Mangkau Utawi Allah Iku Yuklif Nganti So Allah Huing Syai Muno Jadi Oh Niku Wong Sing Jihad Allah Melipat Gandakan Pahalanya Sampai 700 Kali Lipat Demikian Juga Orang Yang Berinfak Untuk Sabi Lillah Termasuk Sabi Lillah Sa'iki Yosantri Yosantri Sabi Lillah Orang-orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Jihad Nawa Jihad Fikri Wong Nek Mangkat Perang Kabeh Orang Nose Nyantri Orang Nose Ngaji Akhire Ntek Ilwagomu Jadi Menjadikan Membela Agama Itu Artinya Berkifrah Dalam Agama Niku Yosantri Perang Secara Fisik Yosantri Ngaji Secara Taklim Kitab Ini Mau Sebab Orang Nose Ngaji Ilmu Agama Suwe Entek Ilmu Agama Suwe Suwe Ilang Ilang Orang Islam Rapuh Makanya Wong Sing Jihad Fisabilillah Lan Wong Sing Do Infak Untuk Sabilillah Sing Orang Melu Perang Yowes Melu Urun Jaran Nantwi Jaran Melu Urun Panah Nantwi Panah Nantwi Orang Yung Anggu Harta Nganggu Duit Nah Orang Yung Anggu Dungani Itu Semua Akan Ikut Ambil Bagian Untuk Kemuliaan Yang Mana Nanti Akan Diibaratkan Orang Yang Selalu Memanen Kebaikan Yang Tidak Ada Habisnya Jadi Kalau Romadun Ini Mau Ditikel Oke Wong Neon Pixel Beli Satu Dapat Tiga Wah Iku Jamrol Lagi Dinteni Misalnya Di Umum Keng Kono No Obral Besar Diskon Besar Besaran Beli Satu Dapat Tiga Wong Yus Ngeteni Minyak Goreng Liantri Sampai Ber Puluh Puluh Meter Ya Hanya Duniawi Tapi Nengguni Ramadan Allah Obral Pahala Allah Obral Kebaikan Beli Satu Dapat 70 Terima Tepat Nengguni Ramadan Ramadan Iku Diganjar Koyok Ibadah Wajib Nah Ibadah Wajib Sing Dilakon Neng Bulan Ramadan Dicatet Ganjarani 70 Kali Lipat Dibanding Ibadah Wajib Sing Ganjarani 1 juta Sholat Isak Iku Ganjarani 1 juta Misali Nengguni Wulan Ramadan Sakliani Ramadan Neng Ramadan Pitung Ping Pitung Puluh Pitung Puluh Juta Neng Ibadah Sunnah Dihitung 1 juta Oh Iki Karena Allah Ingin Memuliakan Umat Kanjung Nabi Dengan Bulan Ramadan Ulama Ulama Salah Dulu Dalam Rangka Menyambut Ramadan Membuat Daftar Kegiatan Untuk Menambah Kemuliaan Membuat Aneka Ragam Ketaatan Jam Sakmini Tadarus Jam Sakmini Mutola Jam Sakmini Dikir Jam Sakmini Membantu Orang Jam Sekian Jam Sekian Sholat Jam Sekian Oh Berbagai Macam Menu Kebaikan Berbagai Macam Menu Ketaatan Jam Sehari Untuk Apa Untuk Menjemput Kebaikan Sekarang Untuk Menjemput Ramadan Menu Makanan Dan Minuman Nawet Disi Ditulis Dino Dino Senen Minum Mane Kola Seloso S2 Ini Untuk Apa Untuk Memenuhi Kebutuhan Jasad Kalau Dulu Ulama Ulama Kita Itu Mementingkan Makanan Rohani Sebagaimana Jasad Itu Akan Lemah Bahkan Nanti Akan Mati Kalau Tidak Menerima Makanan Demikian Juga Ruh Ruh Nikuyo Lemes Bahkan Mati Nek Orak Makan Nek Orak Dipakani Termasuk Pakanan Hati Termasuk Pakanan Ruh Itu Ilmu Majelis Taklim Majelis Dikir Itu Tempat Dimana Untuk Makanan Ruh Kita Jadi Ruh Iku Iso Dari Kuat Iso Dari Seger Nek Bermangan Jadi Semangat Soalnya Seger Tapi Nek Orak Tau Dipakani Yoro Lemes Loro Suwe Suwe Mati Nek Mati Angel Urepe Nek Aroma Harum ini kok mambu ini wangi ini mambu apa ini Malaikat Jibril kalau mau jawab Malaikat Jibril hadihi roh ihatu ma syitoti binti fir'on wa ula diha hadihi utawi iki-iki roh iha iki-iki aroma sing wangi, iku roh ihatun aroma sing wangi iku roh ihatu ma syitoti aroma wangi ini tukang sisir tukang sisir anak wadoni fir'on binti fir'on wa ula diha lan piro piro anak e binti fir'on lan piro piro anak e binti fir'on oh iki tukang sisir tukang sisir anak wedo e fir'on lan anak-anak e anak wedo putu-putu nih jadi anak putu nih fir'on itu tukang jungkati ini ada diwi jadi ma syitoh ini mboten jengenan uang mishtun ini apa? sisir ma syitotun wang sing nyisir jadi ada di sini siti ma syitoh siti ma syitoh ini mboten kok jengenan uang siti ku rak kok jengenan uang wang wang Arab kok siti siti a'isah siti fatimah ini ku mboten siti kenapa? sayidati asli ini nek lanang sayid abdullah nek wedo sayidah utawa sayidati di agusti kanjeng nabi lahiri onten ing mekah ingkang bapak asmane sayid abdullah ingkang ibu siti aminah lu kok siti ngarap kok no siti nah itu yang tekan jawab jadi siti asalnya sayidati nah masih toh ikut tukang jungkati tukang sisir jadi siti ma siti ma siti jadi ini ku ambuni ma siti tukang sisir anae firon lu ceritone pripon bainamahia tam situ bainamah yang dalam sujinemongsoh ya utawi ma sitoh ikut tam situ nabon jungkati sopoh ma sitoh nyisir sopoh ma sitoh bintah firon yang anak wadhani firon suatu saat ma sitoh wah cuman asli ini sopoh ini tapi ma sitoh tukang sisir ini nabi nyisiri anae firon it sakoto itu mataan sakoto tiba apa al mushtu jungkat atau sisir bernyisir nyisiri ujuk ujuk kenapa sisir ini ngerekeli tiba blok pakolat mongkoda sopoh ma sitoh bismillahi ta'is firon bismillahi ta'is firon bismillahi ta'is firon bismillahi kelawa nyebut asmane Allah bismillahi kelawa nyebut asmane Allah ta'isa oh ta'isa apa rugi sopoh firon firon nah kelama nyebut asmane Allah rugi kue firon bismillahi ta'is firon nah ya wah ini bapaknya kok di elek elek fakolat mongkow ngucap sopoh bintu firon anak wadhani firon ngomong fakolat mongkodawuh ngucap sopoh ibnatu firon anak wadhani firon awalaka awalaka rabbun wairun awalaka awalaka rabbun awalaki ya awalaki rabbun wairu abi loh kue kok nyebut bismillahi kok nyebut asmane Allah padahal Tuhan itu kan bapakku lah Allah wisapa nah terus anak wadhani wadhani takon mergokurungulafat Allah mau awalaki awalaki apa toh iku ke duwe panjenengan robun utawi pengiran wairu abi kang sakliani bapakku duh masih toh wapun duwe Tuhan sakliani bapakku fakolat mongkow jawab sopoh masih toh naam iya duwe kakolat mongkow ucap sopoh bintu firon anaknya firon ucapkan afauk biru bidalika abi afauk biru apa toh aweh kabar sopoh yang sun bidalika kelawan mongkono-mongkono robun gairu abi abi yang bapak yang sun bih tak kandaki ning bapakku nekwin di Tuhan lio kolat mongkow jawab sopoh masih toh naam iya rapopo kandakno fa akhbarat mongkonjur pareng habar sopoh ibnatu firon huing abihi fada'a mongkonjur ngundang sopoh firon haing masyita dikabar ke pak miko lu masyitoh duwe Tuhan sakliani jenengan jenengan kan Tuhan toh miko masyitoh duwe Tuhan sakliani jenengan apa itu nah diundang fada'a ha fakolah mongkow takon berdiundang terus fakolah mongkow takon sopoh firon awalaki robun gairi awalaki apa toh iku ke duwe siro masyitoh robun utawi Tuhan pangeran gairi kang sakliani jenengan ya masyitoh apa kwen duwe pangeran sakliani aku kolat mongkow jawab sopoh masyitoh naam ngeh iya antwe robbi warobbukallah ngeh robbi utawi pangeran engsun warobbukalan pangeran panjengan iku Allahu Allah Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah wah tegas jadi masyitoh lo firon iku banget dolimi sampai sampai mengaku sebagai Tuhan wong mengaku ada Tuhan dan selain Allah saja dolim ono pangerang sakliani Allah we dolim oponeh ngaku jadi Tuhan meniadakan Allah lo iku banget dolimi la firon wongkow iso dolim wongkow mergo firon iku diberi banyak kenikmatan oleh Allah firon iku dikai kekayaan karo Allah sing luar biasa dikai kerajaan dikai kesehatan firon iku ratau lorok karena ratau lorok bahaya sampai ini ya sing rodo pilak-pilak sitik kuduri syukur Alhamdulillah ya nah orang tahu lorok belas iku malah bahaya nah orang itu kalau sudah diberi banyak kekayaan diberikan kerajaan pangkat derajat diberikan kesehatan iku nek orak didasari iman iso dati apa dolim ya maka nih sing diri kanjeng nabi ini yang aku takutkan bagi untuk kalian bukan kesulitan harta tapi justru yang ditakutkan kanjeng nabi ini awa edwi ini ku nalikane apa kemakmuran nalikane rizki iku di sokke nalikane rizki digelar di ngalam dunia nalikane wong islam itu sukeh kabeh iku malah mengkhawatirkan sebab roto-roto wong sing do gelem dikir wong sing do gelem istighosa iku ya orak patek sukeh orak patek duwi sing do gelem mondo iku ya pas-pasan biasa nih sing duitnya wakeh biasanya orak gelem mondo sing duitnya akeh biasa nih orak patek seneng istighosa makanya yang ditakutkan nanganjeng nabi iku orak kok kefakiran tapi justru kekayaan yang melimpah untuk umat islam ini bisa jadi bahaya wakana lilmar ah nah masih toh ini wakana lan ono iku lilmar ati kedui wadon makanya ini bahasanya wadon wadon ini masih toh mau wadok sing tukang jungkat tukang sisirnya anak perempuannya fir'on saba ibnani saba ibnani saba ibnani anak lanang loro wadzaujunlan buju harus dihukum mergo masih toh mengakui Tuhan selain fir'on mengakui Allah tidak mengakui fir'on sebagai Tuhan ini masih toh dihukum hukumannya apa digodok ayo jagung eh eh di sediaki wah belung gusing besar air mendidih nah masih toh kuindu ya anak lanang loro yang sisa di dindong karo bojuni karo bojuni fa'ar salah fa'ar salah mengkau ngirim saba fir'on ilaihi maringki mar'ah ibnani wadzaujun farawada mengkau buju saba saba fir'on almar attaing masih toh mau wong wedok wong wedok masih toh wadzaujah lan bujula nange mar'ah ayyar jia ingyentom balik saba mar'ah wadzaujiha andinihima sangking agomone mar'ah wadzaujiha wes pura usah wes wekudu ni ngakoni aku jadi Tuhan jari fir'on wes nek kwe gelam selamat tapi ngerak gelam yo kwe tak sikso tapi apa fa'abaya mongko moh karone sopumar'ah wadzaujiha sidi masito karogarwone orah gelam fako lah mongko ngucap sopah fir'on ini saktumane ingsun iku kodilu kuma wongkang mateni siro lulu yukwe tak pateni ya ngono kolat mau menjawab sopo marah ihsanan mingka siti masito ihsanan halibagus mingka sang kepanjangan ilaih nadmarin kita ingkotalna lamun mateni sopo siro na ingkito antejala yento dadekno siro na ingkito vipaydin yang dalam omah wahidinkang siji tegasin dalam sak kuburan fatad vina mongkonjur ngubur sopo siro na ingkito vipaydin dalam pahitin wahid jamian kelawanan seka bihan ini rapopo aku bok seksa rapopo aku bopateni sak bojoku sak anakku eh menuh tapi maki nek ngubur dadekki siji wotenan disediakki apa alkitr alkitr iku dandang yang sing gede dikai banyu sing mendidih iki sing diwuncal ke pertama oraf masih toh bu june seh juh wah warah bu june digodok kuripuripan ngelupi kerasa ini maksudnya bin terus tobat balik nenggone fir'on terus urak cemploknya bareng senggo juh fir'on iku nyiksa sebelum disiksa fisik disiksa sikisnya dulu ya bu june cemplung ke si wurgh langsung mati anaknya yang gede mantek langsung mateng terus iku sing si jihana iku saya cilik saya digendong si timas itu sempat ragu waduh tapi di tengah keraguannya dengan izin Allah bayi sing digendong bisa ngomong mpun bu nah bahasanya ini mpun bu raw sah wadi mpun nyemplung bareng kali hulu jadi bayi ini mau bisa ngomong ngejak nyemplung bareng insya Allah termasuk orang yang beruntung wah nyemplung akhirnya hilang mateng dan sesuai dengan pesan atau wasiat masito ngkotulang belulangnya diminta untuk dikubur dalam satu makom dikubur sak kuburan luhniki masito karena keteguhan imannya karena keteguhan dalam keyakinan untuk menuhankan Allah keimanan kuat islami kuat niki tulang belulangnya dikubur di bumi tapi rihnya aroma harumnya sampai tersium di lalu salam ala nabi muhammad jadi yang mambu ini bangkai yang mambu justru mambu wangi padahal tulang belulangnya dikubur di bumi wangi ini tekanlah sampai isra merote kanjeng nabi ini ku mambu aroma wangi mau jadi untuk keyakinan untuk keteguhan iman itu memang luar biasa ya biya ini mesir itu bucah nam ini rojulun misik rojulun misik lo rojulun misik wong lanang yang mambu ini misik ceritanya minyak misik itu ceritanya bucah nam gue mau itu suatu saat diajak untuk berzina dengan seorang perempuan coros ini mungkin kurir tukang mengantar barang katakanlah seperti itu terus akhirnya suatu saat mergo bucah bucah nyeneng ini seneng akhirnya membuat perangkap pura-pura untuk diminta masuk rumah ngirim barang terus dikirim neng omai berlekan omai padahal disiapkan dia akan berzina dengan laki-laki yang dia kehendaki itu terus akhirnya melebu ngirim barang melebu omah lawang ditutup omah koyongono gedini D.E.D.W.A.N. karo wong lanang nom siji kemau akhirnya minta untuk berzina wah wadid redeg ya oh ini bucah lanang sing apik ya sampai nyembuh tutup itu orang orang kaya ya terus akhirnya apa akhirnya diminta untuk berzina mau wah takut gak gue naura gelem aku malah wah caro saya membuat fitnah supaya apa seakan-akan engkau akan memperkosa aku waduh ini metu yudi kancing waduh bingung tapi di tengah-tengah kebingungannya itu dia sedikit pun tidak tidak bernafsu dia sedikit pun tidak tertarik dengan wanita itu padahal wanita itu cantik termasuk wanita yang punya kekayaan dan punya kecantikan tapi ini hilang mergot rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wah pikir punya pikir akhirnya oh ya saya mau tapi izinkan saya untuk ke kamar mandi dulu untuk bersih-bersih dulu oh oh ya 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 wajibikir siap-siap ya bermelebu kamar mandi mikir pikir akhirnya mendapatkan apa virasat akhirnya apa mergawati kan akhirnya apa ngetok ke kotoran BAB baru BAB terus muncul pikirannya BAB ini dijiko diusap ke sa'awai gila ini ya gila diusap ke sa'awai baru diusap ke sa'awai terus metu mbak ngguya ngguyu bendiki rawong dan akhirnya wong wedo malah jijik loh kejubul padahal raitan sengaja berpura-pura sebagai orang gila berpura-pura seperti orang yang tidak waras terus mengotori tubuhnya dengan kotoran dengan kotorannya sendiri akhirnya metu orang usah melumpat jendela dibuka ke diwi malah diusir wes kan lunga 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 akhirnya dikon lunga selamat dia dari perzinaan dan karena keteguhan imannya keteguhan dalam menjaga hukum-hukum Allah dia dimulyakan oleh Allah kemulyaannya berupa apa yaitu kotoran yang diusapkan dioleskan ke seluruh tubuhnya karena takut kepada Allah itu aromanya menjadi aroma misik wangi orang mabu kotoranmu akhirnya mabu wangi bahkan sampai meninggal dunia konon kuburnya masih berbau misik ini ini masih toh karena apa karena untuk menjaga karena ketaatannya ketaatan itu akan berbuah pahala maksiat akan menimbulkan siksa disebutkan dalam sebuah kalimat mutiara inna masyakotat to'ah tadhab inna masyakotat to'ah tadhab wayab khosawabuha inna masyakotat to'ati sak temene kangelane rekosone ta'at tadhab iku bakal hilang wayab kolan iseh tetap oposawabuha ganjarani ya samian poso rekoso ngeleh ngelak ya warah coro dikiro kurmo dihuyak jubili melayu ya ini rekoso tapi i bakal hilang mahrib isih hilang ngelak hilang ngelai hilang dan yang tersisa apa dari kesulitan dan kesusahan itu apa pahala dan kemul yaan dari Allah subhanahu ta'ala sa'walei inna laddatal ma'asi tadhab wayab ko iku buha sa' temene lezate enae kemaksiatan itu bakal hilang wayab ko iku buha sing iseh tetap iku sik sik sani umo masih dozina tenan naudubillah ya ya mungkin enak sekejap bakal hilang enak aku mau sing iseh duso sing sak gunung sak gedi maka harus sabar dalam menerima menjalani kesulitan ta'at dan harus sabar untuk menghindari kelezatan maksi maksiat itu gambaran bagaimana pahala kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang mau ta'at menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah berdi pesen ngono mau fir'an dipesen yuh rapopo aku patah ini tatingku aku sak bujuku sak anakku dikubur sak ngon kalau mongkon jawab sobo sobo fir'an raki laki bima laki alina minal hak raki utai mengkono mengkono kubrun wahid ikul laki kagus siro ya wis wengkotak kubur sak ngon bima kelawan perkara laki kagung kedui siro alina ingat sehingsun minal hak kebenaran minal hak kebenaran nah terus fa'amaro fa'amaro mengkoperintah sobo fir'an bibukrotin kelawan apa bukro bejana kendil minukhasin sangin tembago fa'uhmiyat mengkoden panaski digodok fa'uhmiyat kibizetin wamain jadi kendil mau orang banyak 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 dicampur minyak masya Allah lebih panas minyak kantil panaskan kantil ya banyutok panas tapi minyak luwe panas minyak dicampur banyu masya Allah summa amaro mengkonduli perintah sobo fir'an biha kelawan kip masyitoh lit tul'ko supaya den tiba ake dicemplung ake sobo masyitoh fiha yang dalam bukrah tul'itul kuswedin cemplung ake fiha yang dalam bukrah sobo hiyam asyitoh wa auladuha lan piropiro anake masyitoh fa'ulku mongkoden uncalake sobo masyitoh lan auladuha wahidhan kelawan siji wahidhan kelawan siji 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 orang langsung bareng diuncal siji siji meneh hatta balagu hatta balagu sehingga padahal lagi mau ya sehingga tumeko sobo masyitoh wa'uladuha asgara yang anak cili rodi rodiin asgara rodiin yang cili cili yang anak cili rodiin nyusu di him yang dalam di masyitoh wa'uladuha sampai anak yang nyusani ini nyusu sampai wis nyemplung kabeh kare masih toh bayi yang disusani mau bayi mau bisa ngomong ya ammah koi wala tatako asi ya ammah wahai ibuku wahai ibuku koi mon nyemplung ngosiro walatatako asilan ojo ngeri ngeri ojo ngedi 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 nyemplung ngomong ya muntuk nyemplung nyemplung fa'in naki kron sak tam nesiro iku alal haki ngatasi bener mung jengan wong bener kok nyemplung aku jak cemplung si san bayi ini ngomong fa' ul ki' fa' ul ki' ad mokodin cemplung ngakye sopoh masyitoh wa'uladuhalan biru-biru anake masyitoh masyitoh anak-anak sabu jengan cemplung kaya kabeh akhirnya nopo semati kabeh terus dikubur nenggo nesak gond akhirnya mengeluarkan aroma wangi nabi yusuf siti zulaikah ya ngonu ya ini akhirnya siti nopo yulekho ini mengharapkan cintanya nabi yusuf tertarik dengan ketampanan nabi yusuf waduh ditutup melawang diw.an ini bujuni rojo rojo ini berburu di hutan nabi yusuf ini pembantu ini wanteng wah akhirnya nopo daikimau tertarik tapi nabi yusuf bisa menjaga akhirnya nabi yusuf untuk kemuliaan saking Allah kemuliaan sing duhur yonabi yoro rojo intinya ketakwaan yang dijaga akan menimbulkan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat mungkin berat tapi tidak lama beratnya masyakotnya bertakwa itu pasti hilang dan akan berganti dengan kesenangan sebaliknya lezatnya maksiat pasti akan selesai dan berganti dengan siksa semoga kita diselamatkan dari segala bentuk kemaksiatan dan dimudahkan diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan amin Allahumma amin walau'alam bisawab wal asri a'udhu billahi binasyayim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husri illa illa ladina amanu amir salihati watawasub bilhafi watawasub sabar subhanak allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 assalamualaikum